Berbicara tentang kewaspadaan terhadap menculikan anak, ada sebuah sekolah di Yogyakarta yang menggunakan media jam digital untuk memantau keberadaan siswa-siswinya. Percobaan menculikan anak menimpas seorang siswa sekolah dasar di kota Yogyakarta Senin lalu. Peristiwa ini sontak menjadi titik balik bagi orang tua dan sekolah untuk kembali waspada. Langkah-langkah antisipatif dilakukan. Di SD Islam Al-Azhar misalnya, para siswa dibekali dengan jam digital sebagai media untuk memantau keberadaan siswa selama di sekolah. Melalui aplikasi jam digital itu, orang tua bisa memantau keberadaan anak dimanapun. Khususnya pada waktu jam sekolah. Anak itu ada atau tidak di kelas, anak itu sedang ada di lantai berapa, itu nanti terdeteksi dari rumah. Jadi anak bisa menelpon orang tua melalui HP-nya. Sebaliknya, orang tua juga bisa menelpon anaknya melalui jam anaknya itu. Anak-anak memang rentan menjadi korban penculikan. Betapa tidak, di usia yang masih belia, mereka sering kali mudah dibujuk dan dirayu hanya dengan iming-iming uang atau makanan. Karena itu, pengawasan terhadap anak menjadi salah satu resep Jitu orang tua untuk mengantisipasi terjadi penculikan. Selain itu, penanapan pola pikir untuk tidak mudah percaya pada orang yang tak dikenal juga bisa menjadi solusinya. Sebagai orang tua juga wajib memintoring anak tersebut. Terutama ketika berangkat dan pulangnya, khususnya pulangnya. Karena kan bagi orang tua seperti saya yang posisinya bekerja, itu kita perlu tahu minimal, kita tahu nomor telpon dari pihak sekolah, baik itu guru, atau mungkin dari pihak sekuriti dan sebagainya. Kalau dari saya pribadi lebih dibekali dengan password seperti itu. Jadi, misalnya dia dijemput kawannya, anak tersebut sudah dibekali apa sih password yang biasa digunakan orang tua sama anak tersebut. Jadi tidak mudah terpengaruh gitu. Kasus penculikan anak di Yogyakarta sudah waktunya menjadi perhatian semua pihak. Baik orang tua, sekolah, lingkungan, maupun kepolisian. Langkah-langkah preventif pun harus disiapkan agar anak-anak tidak menjadi korban. Terima kasih.